Untuk mencegah corona ini berkembang, ini semua harus bergerak. Jadi kalau kami di Dinas Kesehatan memang sudah mengkoordinasikan semua fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kami sudah kunjungi rumah sakit-rumah sakit untuk menyiapkan ruang-ruang isolasi yang nanti jika ada pasien memang dia harus terisolasi, tidak boleh campur dengan pasien lain. Insya Allah semua orang rumah sakit sudah siap menyiapkan ruang isolasi. Kemudian untuk puskesmas, kami sudah siapkan, koordinasikan bahwa jika ada pasien-pasien ODP itu harus dipantau oleh mereka setiap hari sampai lewat 14 hari. Karena yang punya wilayah adalah puskesmas. Mereka, kita minta untuk segera berobat. Kalau ada keluhan, apalagi dia dari Jakarta, atau dari Jawa Barat, atau dari luar negeri, itu segera lapor pada puskesmas, tidak usah jauh-jauh. Nanti puskesmas akan sudah bisa menentukan pasien ini harus dilakukan apa. Siap, jadi ada 30 puskesmas, semua siap, sudah kita koordinasikan kebutuhan-kebutuhannya juga di media. Rumah sakit, jadi RSD dan rumah sakit swasta, semua harus siap menerima pasien ini. Yang nanti kita punya sistem rujukan. Jadi, PDP misalnya bisa dirawat di rumah suriku, kalau nanti perlu untuk pelayanan lanjutan, bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan utama. Ada empat rumah sakit rujukan utama di DIY, rumah sakit Sarjitong, rumah sakit Pandem Bahani Senopati, rumah sakit Wattes, dan rumah sakit Kota Jogja. Hutan berlebihan. Kalau kita panik, pasti kita melakukan sesuatu menjadi tidak rasional. Contoh, ketika kita panik, takut ada lockdown, lalu nanti takut barang-barang mahal, barang-barang gak ada, lalu kita mborong. Kalau semua orang berpikiran sama, mborong bareng-bareng, kerugiannya apa? Barangnya jadi langka, harganya jadi naik, yang rugi kan kita sendiri. Dan ada rasa empati, rasa empati kita itu menjadi hilang. Oke, saya rucuk-ucuk, masuk lewat hidung dan sebagainya ya. Masuk, corona sudah ada di dalam tubuh saya. Tapi, badan saya itu kuat. Karena saya makan minyak cukup, kemudian saya olahraga, duduk cukup, fit lah gitu ya kondisinya. Maka, ada respon dari tubuh untuk menyerang virus corona ini. Jadi, itulah kenapa daya tahan tubuh kita itu. Jadi, di tubuh kita ini ada tentara sebenarnya yang bisa menjaga. Tapi, kalau daya tahan tubuh saya sakit, tahun masuk corona itu kita ya bisa langsung timbul tadi. Dan, kejala itu sangat individua. Jadi, ada orang yang bagus daya tahan tubuhnya, tidak ada kejala, walaupun dia diperiksa positif. Ada lagi orang kemasukan, corona, positif corona, tapi cuma amat-amat murian. Habis itu nanti itu. Ada orang yang batuk. Ada orang yang lengkap. Ada batuknya, ada pilotnya, ada. Jadi, sangat individual setiap orang. Kalau dia kan sama ajalah penyakit-penyakit lain yang ada kuman, atau kosteri, virus, dia kan dikirus ya. Yang kita, kalau tidak tahu juga asalnya dari mana itu. Tapi, ya rumornya itu dari hewan yang ditemukan di unit Cina itu dari kelawar. Tapi, kepastiannya kita juga. Karena itu kan penelitiannya terus berlanjut, tidak berhenti. Tadinya, dia transfer dari hewan ke manusia. Sekarang, manusia ke manusia. Ya, itulah sulitnya. Contoh, kalau demam berdarah ya, demam berdarah itu kan nyamuk dari hewan ke manusia. Tapi, dari manusia ke manusia, saya nyomot orang lain kan enggak? Enggak mengelar. Jadi, dia hanya hewan ke manusia. Nah, ini dia sudah dari hewan ke manusia. Dan virus itu bisa gampang bermutasi, berubah. Jadi, dia sudah dari manusia ke manusia. Seperti antrak, itu hanya dari hewan ke manusia. Yang dari manusia ke manusia belum pernah ditemukan. Jadi, spesifik setiap kuman punya sifat sendiri-sendiri. Orang Indonesia di Cina kan banyak sekali. Mobilitas kita sangat luar biasa. Tadinya, saya kira orang Gunung Kidul itu enggak banyak yang jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata banyak. Jadi, yang dari catatan kita, mereka ke Jepang, Spanyol, kemudian Cina. Banyak, teman-teman. Jerman. Jadi, apa ya? Ya, mobilitas itu tadi sangat tinggi. Ternyata ada. Atau ada orang luar negeri seperti yang kemarin di Bali itu kan yang meninggal di area-area. Dia sudah dari Australia, mampir ke Indonesia, ke Bali, dan mau pulang ke mana. Dia meninggal di Bali. Karena dia juga tadi. Dia positif bisa kemana-mana ketika dia berpergian. Jadi, kalau yang lain-lain mungkin ada yang lewat, kayak AIDS misalnya, itu kan lewat darah.